Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Bersama lagi dengan Rahman Channel berbagi imu seadanya Oke kali ini Saya akan Berbagi tutorial Cara Memasang thermal fuse Di kipas angin ya Jadi fungsi thermal fuse itu Sebagai pengaman Jikalau unit kipas anginnya ini Panas Jadi kalau panasnya berlebih Tidak bikin kebakaran Jadi fungsinya untuk pengaman Di saat overheat Atau kelebihan panas Oke langsung aja kita buka ya guys Oke ini Motoran baru ya guys Jadi ini mau dipasang ke unit kipas Tapi sebelum saya pasang Saya pasang pengaman dulu Supaya nanti seandainya Overheat Dia enggak jadi terbakar Enggak kebakaran gitu Oke Ini pemasangan sangat mudah ya guys Oke 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 Kita belah aja Ini kulitnya guys Gunakan tater Atau Benda tajam apapun Yang penting Dia harus tajam guys Kita belah aja Kulitnya disini Hati-hati ya guys Jangan sampai melukai Si kabel yang di dalam Kalau muncul pertanyaan Kenapa kok belahnya disitu Enggak dari lilitan ini Karena Kalau kita buka ini Ini pasti akan Lebih sulit Pemasangannya Karena kita harus membuka ini Semuanya Semuanya Untuk menentukan di kabel mana Yang harus dipasang Yang harus dipasang itu Disini Ada keterangan ya guys Ini khusus Nah ini di bagian yang Ada kotaknya ini Jalur Kamen Jalur kamen itu Warna hitam Disini ya Jadi Kalau seandainya Di kipas angin yang Sudah jadi Itu biasa langsung Terpasang di kabel Kabel yang langsung Kecolokan ya guys Ini kabel hitam Nah ini kabel hitam Jadi Kita potong Dari kabel hitamnya Disini aja Oke Kabel ini kita potong ya guys Kita potong ya guys Oke guys Oke Gimana 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 Kita siapkan Thermal fuse Jadi ini Sebenarnya fuse Yang bekerja Jika Panasnya berlebih Oke Semua kipas Sebenarnya wajib Memasang ini ya guys Kipas angin Wajib Memiliki ini Cuman Hanya saja Biasanya Untuk merek-merek Yang Biasa-biasa Itu Jarang Menggunakan Ini ya guys Ini kabelnya kan Kawatnya kan Kelanjang Ini kita harus Pasang selongsong ya Pakai Selongsong kabel Juga boleh Saya menggunakan Kabel bekas ya guys Jadi kita Gunakan Selongsong Kabel Diukur dulu Seterlunya aja Oke Aduh Sobek guys Sudah masuk Sate ya guys Tinggal satu lagi Biar cepat Bisa Kekorek Ya guys Kekorek api Sebenarnya Ada yang lebih cepat ya guys Pakai selongsong Bakar boleh Atau Selongsong Yang Tahan panas juga Ya guys Yang Gak mau ribu Dipakai Solasi Sekarang ini Pakai ini juga Bisa ya guys Cuman Mana tau Kalian gak punya Selongsong ini Yaudah Cari kabel bekas aja Saya gunakan Yang Memang Lebih sering Yang ada Di sekitar aja Tapi kalau gak punya Selongsong Pakai kabel Jadi saya praktekin Yang Menggunakan kabel aja Setelah itu Kita Membutuhkan Kabel T Ya Kabel T Seperu aja Sebelum Pasang Kita ukur dulu Oke Kita pasang Kelilitan Ya guys Jadi Yang hitam ini Kepalanya ini Dia wajib Nempel ke Lilitan Supaya Dia bener-bener Mendeteksi Suhu Yang Dihaselkan Dari Lilitan ini Kita kasih kertas ya guys Bebaslah Kertas Punya Kertas Kertas Khususnya Jadi kita gunakan Seadanya Ajalah Yang juga Rahman Channel Berbagi Ilmu Seadanya Jadi Barang-barang Seadanya Guys Untuk pemasangan Kabel Tis Nya Harus Hati-hati Ya guys Ada Lilitan Disini Jangan Sampai Ketarik Pada Saat Kita Mengencangkannya Bisa-bisa Putus Nanti Lalu Nggak Bisa Dipakai Tujuan Saya Membuat Konten Ini Adalah Untuk Membantu Teman-teman Yang memiliki Kipas Angin Yang Beli Yang Harga Ya Dibilang Bisa Dikatakan Yang Dibawah Dari Standar Ya guys Jadi Yang Tidak Terlalu Mahal Gitu Jadi Beli Kipas Angin Yang Semampunya Biasa Jarang Dipasang Dipasang Thermal fuse Ini Jadi Kita Harus Menambahkan Sendiri Supaya Nggak Terjadi Kebakaran Saya Menggunakan Solder Supaya Lebih Atent Ujung Ujungnya Harus Ditutup Ya guys Terserah Mau pakai Isolasi Kalau Saya Isi Pakai Ini Karena Barang Ada Bukan Cukup Dipanasi Ya guys Bukan Dibakar Jadi Langsung Ini Kepala Dipanasi Dia Akan Mengerut Sendiri Oke Sudah Selesai Tinggal Dirapikan Mereka Bukti Lagi Ya guys Kita Tepatih Hatinya Guys Sudah Selesai Guys Kita Ukur Dulu Ya Apakah Terhubung Kalau Ini Seandainya Tidak Terhubung Berarti Kalau Tidak Ada Hambatan Berarti Ada Yang Putus Guys Oke Ada 800 Ohm 900 Ohm 955 Untuk Kalian Yang Membeli Kipas Yang Sekitaran 300 Kebawah Atau 400 Kebawah Yang Ukuran 10 Atau 12 In Biasanya Jarang Menggunakan Ini Termal Fios Jadi Kalian Boleh Masang Sendiri Di Rumah Untuk Merek Merek Yang Sudah Menggunakan Termatis Itu Tetap Yang Harganya Yang Di Atas 400 An Oke Sudah Pasang Sedikit Tepat Lagi Ya Guys 800 900 Tidak Tahu Dimana Kucing Yang Satu 700 Selanjutnya Rusok N 0 休息 Jfs изуч L BT New Terima kasih. 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 Terima kasih.